Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Terima kasih kerana terus menyokong channel ini Petang ini kita nak kongsikan dengan anda pendedahan paling luar biasa Yang pastinya anda tak pernah tahu, yang pastinya anda tak pernah dengar lagi Kalau sebelum ini kita hanya mendengar perkara yang gantung-gantung berkaitan dengan rancangan menjatuhkan menggugat kerajaan Hari ini didedahkan siapa individu-individu, peribadi-peribadi maupun institusi yang cuba mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini Sebelum kita teruskan ulasan dan isu kali ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Baiklah saudara-saudara sekalian Hari ini kita dikejutkan dengan pendedahan individu oleh Anwar Ibrahim yang menyatakan Siapa orang yang cuba rancang gugat kerajaan? Menurut Anwar Ibrahim, beberapa kerat orang, tan Sri, taukye besar, cuba rancang, gugat kerajaan Rakyat khususnya orang Melayu tidak perlu lagi diperbodohkan dengan kenyataan pemimpin tertentu Yang mendakwa memperjuangkan hak kaum itu Namun dalam masa sama membolot kekayaan kata Anwar Ibrahim Ha, yang ini memang perkara paling kita benci dan perlu kita kejam Apabila ada pemimpin yang cuba memperbodohkan dengan kenyataan pemimpin itu Yang mendakwa cuba memperjuangkan hak kaum Namun dalam pada masa yang sama pula turut membolot kekayaan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim menegaskan Di bawah kepimpinannya hak dan kedudukan Melayu Bumi Putra Serta kaum lain kini lebih selamat berbanding sebelum ini Ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan pegang kuasa Mengeluh Melayu hilang segala galanya Hilang harta, hilang saham Bagaimana tak hilang kalau kamu bolot untuk kamu Untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu Sekarang bila hilang kuasa Bicara soal rakyat kata Anwar Ibrahim Oleh sebab itu Anwar Ibrahim kata Jangan perbodohkan rakyat Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka Kumpulkan, tonton kata Anwar Ibrahim Tan Sri, Tan Sri, toke-toke besar Ini beberapa kerat orang sekarang Merancana untuk menggugat Menggunakan sentimen kaum Mengajak orang-orang Melayu benci kepada kaum-kaum lain Dan menyatakan kuasa Atau menyatakan kuasa hilang Kamu pegang tampuk kepimpinan kuasa Termasuk kerajaan 3 tahun baru-baru ini Mana rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah RUU 355 Mana projek peningkatan dana Untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah Katanya di Syah Alam hari ini Presiden PKR itu berkata demikian Ketika menyampaikan ucapan dasar Pada Kongres Nasional khas PKR 2023 Yang bertemakan Malaysia Madani Pelaksanaan sebuah idealisme Di Stadium Malawati Bila hilang kuasa Bila dicabar Bila takut dengan serangan SPRM Dan lembaga hasil dalam negeri Kamu kaya berbilion-bilion Cukai tak mahu bayar Bawa lari ke luar negara Dan minta saya jadi Perdana Menteri apa Kata Anwar Ibrahim lagi Anwar Ibrahim juga Menteri Keuangan berkata Menerusi kerajaan perpaduan yang diterajuinya Belanjawan tahun 2023 yang dibentangkan Pada 24 Februari lepas Telah meningkatkan belanjawan untuk Kelantan Terengganu, Perlis dan Kedah Dan lebih kepada Sabah serta Sarawak Memandangkan dua negeri itu Ketinggalan dalam banyak bidang Perdana Menteri seterusnya mengingatkan Para pemimpin agar tidak memainkan sentimen Perkauman yang merugikan rakyat dan negara Saya nak tegaskan Jangan permainkan api perkauman yang terbakar Itu hanya rakyat Kamu akan lari dengan pesawat jet Peribadi kamu Apa yang kita lakukan 4 bulan ini Apa yang kita korbankan dalam soal bahasa Soal agama, soal hak Dan soal kedudukan Melayu Hak Melayu dan Bumi Putra Lebih selamat di bawah kita Kata Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian Dan inilah satu pendedahan Satu pendedahan identity Ataupun maklumat Yang amat kita nantikan Dan kita perlukan Daripada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim sendiri Apabila bercakap tentang Memperjuangkan hak Kaum-kaum lain Sekarang ini Tular di mana-mana Menunjukkan Bahawa Kita haruslah bersatu padu Di bawah Pimpinan kerajaan sesiapapun Tidak pedulilah Itu kerajaan Pakatan Harapan Ka, Barisan Nasional Ka, Perikatan Nasional Ka, BNK Dan sebagainya Tidak perlu Tidak perlu sehingga Membabitkan Bangsa, agama Dan Raja-raja Baru sebentar tadi Saya membaca Atau melihat Dalam peparan televisyen Kita diingatkan Supaya Tidak Mengganggu-gugat Ketentraman negara Terutamanya Berkaitan Tiga R Race Religion And Royalty Yaitu Bangsa, agama Dan juga Kedaulatan Raja-raja Saudara-saudara sekalian Oleh sebab itulah Saya sangat tertarik Apabila Anwar Ibrahim Kata Beberapa Kerat orang Tansri-tansri Tauke-tauke besar Cuba rancang Untuk Gugat Kerajaan Anwar Ibrahim Berkata Rakyat khususnya Orang Melayu Tidak perlu lagi Diperbodohkan Dengan kenyataan Pemimpin tertentu Yang mendakwa Cuba Memperjuangkan Hak kaum Melayu Namun Dalam Masa sama Membolut Kekayaan Anwar Ibrahim Kata Beliau Menegaskan Di bawah Kepimpinannya Hak dan Kedudukan Melayu Bumi Putra Serta kaum Lain Kini Lebih selamat Berbanding Sebelum Ini Ada orang Sekarang Setelah 22 Tahun Campur 22 Bulan Pegangkuasa Kata Anwar Ibrahim Mengeluh Pula Melayu Hilang Segala-galanya Hilang Harta Hilang Saham Bagaimana Tak hilang Kalau kamu Bolot Untuk kamu Untuk keluarga Kamu Dan Anak-anak Kamu Sekarang Bila hilang Kuasa Bicara Soal rakyat Kata Anwar Ibrahim Jadi Oleh sebab itu Kata Anwar Ibrahim Lagi Berhentilah Jangan Perbodohkan Rakyat Rakyat Harus Bangkit Mempertahankan Hak mereka Kumpulkan Tonton Tansri Tansri Tauke-tauke Besar ini Ini beberapa Kerat Orang Sekarang Merencana Untuk Menggugat Menggunakan Sentimen Kaum Mengajak Orang Melayu Benci kepada Kaum-kaum Lain Dan Menyatakan Kuasa Hilang Kata Anwar Ibrahim Menjadi Persoalan Ialah Kamu Pegang Tampuk Kepimpinan Kuasa Termasuk Kerajaan Tiga tahun Baru-baru ini Mana Rang undang-undang R.U.U. Makamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah R.U.U. 355 Mana Projek Peningkatan Dana Untuk Kelantan Terganut Berlis Dan Kedah Kata Anwar Ibrahim Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Dan Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye